Selamat pagi, Zendobre! Dan selamat pagi! Kita hari ini mau ke... Hai, Mama! Kita hari ini mau ke Cestohova. Itu di dekat Krakow. Eh, Krakow? Kita ninggalin rumah dari jam 6. Karena itu memakan waktu sekitar 3 jam. Itu memiliki 3 jam untuk pergi ke sana. Ya. Jadi hari ini kita bakal pergi ke Cestohova. Itu satu gereja juga. Yang dimana ada Black Madonna. Itu kayak ikonnya Polan. Poli ikonnya Polan. Jadi, katanya tiap Pope yang ke Polan. Tiap Pope yang ke Polan pasti mampir di tempat itu. Jadi hari ini kita bakal ke sana. Dan sebagai orang Katolik yang baik. Dan sebagai orang Katolik. Itu tuh kayak... Yang wow banget buat saya. Jadi kayak... Intinya kayak surganya orang Katolik lah kalau ke sana gitu. Ada Mama juga di sini. Hai, Mama! Berapa tahun setelah kamu? Iya. Pertama saatnya? 52. Tidak. Tidak. Ya. Jadi Mama juga baru kedua kali ini ke Cestohova. Sama kayak Adrian ya kan? Karena jauh. Sampai 3 jam gitu. Kalau kita kan ya... Kalau misalnya dari Sumba Timur ke Sumba Barat kan biasa ya. Empat jaman. Kalau di sini kan lumayan jauh. Dan butuh transport gitu. Oke. Jadi kayak gitu sih rumah-rumahnya. Itu kayak desa gitu ya. Ini jalanannya ke kota. Dan kayak hutan. Tapi kayak pedesaan tuh kalem banget. Dan kita jalannya sebelah kanan. Karena Europe. Di Poland. Ini rumahnya tuh bagus-bagus. Bagus kayak gitu. Tapi satu-satu. Jadi kayak jauh-jauh gitu loh dari neighbor-nya. Dan mirip-mirip kayak rumah Indonesia. Tapi bagus gitu. Gimana ya jelasinnya? Mirip-mirip kayak Indonesia. Tapi ada Europe-nya dikit gitu. Kita sudah sampai. Itu deh di belakang gerejanya. Sumpah besar banget. Kayak Disneyland. Tapi hujan nih. Pakai jaket dulu dah. Kita mau masuk ke dalamnya. Kau sen senang coule. Kau tähän keliat. Kau senang langit. Kau senang dw�sat keliat? Kau senang kam. Sekarang. oh my god baby that's so beautiful look at this oh my god jadi karena ini gereja dan tempat sebayang jadi ngomongnya gak boleh keras-keras jadi ini emang terkesima banget sama arsitekturnya disini tuh arsitekturnya tuh bagus banget dan cantik jadi kayak berasa vatican kecil gitu ya walaupun gak pernah ke vatican ya tapi ini sumpah cantik banget dan I'm so impressed jadi tuh yang pun bagus banget sumpah sebagai wujud respect kepada bunda maria biasanya kita ngantri seperti sekarang untuk berlutut mengitari gambar bunda maria atau black madonna tadi jadi tadi dari sebelah sana dari depan gerbang sampai ke gerbang di depan saya ini seperti yang mama lakukan jadi kita memutari gambar black madonna sebagai bentuk respect kepada bunda maria seperti yang kalian lihat di salah satu dinding di atas pintu terdapat beberapa tongkat rosario dan beragam priasan menempel di hampir seluruh dinding dan katanya benda-benda ini berasal dari peziara yang telah alami muzizat karena berdoa kepada black madonna selamat menikmati 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 Kita habis Nisa tadi merinding disco, terus tadi udah ditutup Mother Mary-nya. Tadi udah ditutup Mother Mary-nya tuh kayak, eh ampun merinding disco banget. Karena itu kayak Mother Mary dan banyak miracle yang terjadi di situ, di gereja ini. Is it like church? Is it church or cathedral? Is it church or cathedral? Is it church or cathedral? Yeah, it's church or cathedral. It's church or cathedral. Hard to say. Jadi katedral sama church in one. Bigger than church, smaller than katedral. Bigger than a church, smaller than katedral. Jadi hard to say gitu. Jadi dua gitu. Kayak basilica. Kayak basilica, iya kan? Pokoknya kayak wow banget sih di dalam, misalnya. Ini entrance-nya. Ini entrance-nya. Bisa drive ganti-gantian gitu. Pokoknya kita mau makan dulu. Black Madonna. Black Madonna atau Mother Mary. Mother Mary-nya itu cerita singkatnya itu. Sweden sama Poland tuh kayak war gitu. Terus mereka tuh kayak ngancurin semua benda-benda suci kayak patung Yesus, Bunda Maria dan segala macam. Cuma itu yang selamat. Gambar Mother Mary-nya itu selamat. Dan dilindungin sama... Apa namanya? Spider sama... Sarang laba-laba. Pokoknya sebanyak-banyak miracle terjadi di sini. Di Chestohova. Ini masih turut cuci udah kayak. Agak dingin. Zimno mama. A bit. Trohe Zimno. Cepo. Cepo. Apa itu Cepo? So hot, warm. Warm. Warm because I... Jadi tadi itu sempat berlutut ya untuk me... Ini... Because I was... Baby. Because I was knee. For so long. Berserah? Berserah? Ya. Let's eat something. Agak cape juga ya tadi. Masuk di restoran. Masuk di restoran. It's a... Like a school. That's from... Ya, it's like canteen, isn't it? Canteen at work. Hahaha. Hahaha. Kita pindah restoran. Karena tadi... Itu buat kayak fast food aja. Terus dibilang lebih bagus ada yang di restoran sana yang... Saya pengennya Flaki. Dan kita bertiga pengennya Flaki. Itu kayak sotobabat gitu. Dan itu enak banget. Enak banget. Jadi kayak kalau nemu sotobabat di Poland tuh ya kayak enak aja gitu. Makanya suka banget sama Flaki. Zurek sama Flaki. Zurek juga enak sih kalau memang kalian suka zup-zupan. Zurek sama Flaki. Zurek sama Flaki. Zurek sama Flaki. Flaki co? Hahaha. Lagi. Flaki. Yeah. Oh, this is like Bugs Ball. Yeah. Oh, Bugs Ball. I Flaki dla mnie. Ja też Flaki chcę. Tak usta. Hahaha. Itu lo Flaki. Kaisutobabat. Zurek sama Flaki. Tapi baby sotobabat. Baby sotobabat. In the corner. Ehm. What is it? In the corner. Zurek with sausage. Ah. Zurek. We'll be with rice. Is it good? Ah. Tapi nggak ada rice. No rice. Nia rice. Hehehe. Nema. Kalau kita makan apa-apa sama Nani. Di sini makan. Sama bread. Kita baru aja habis makan. Mama. Dan setelah selesai makan, kita mau naik ke atas. Mau lihat gimana sih gereja ini atau Jasnagora ini dari atas ketinggian. Kita udah kasih tadi, mesti makan apa-apa. Kita makan apa. Masih itu. Jadi, terus mencari. Nasib anak mantu. Jika pokoknya, pak lancar bahasa pulauan dia. Dia baik. Hehehe. Hehehe.. so that is for fighting self-defense for fighting with swedish people tak? long long kamen aha kayak meriam gitu loh hehehe and they're sleepy that's for concert like holy mass the big holy mass it's a popcorn in here yeah mm-hmm i don't know if we could see 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 rest? mm-hmm should we show you a little bit? ta-da the person who made this video say hi okay the person is responsible for all this time should travel 4 hours 5 actually about 5 5 hours just to get here but it's so beautiful do you like in here? yeah you have something to say? yeah i think we're gonna go home so thank you so much for watching see you guys in the next video hope you like it bye-bye